Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga dalam keadaan sehat Dan semakin semangat belajarnya Oke kali ini kita Mau melakukan pembahasan Soal magnet Oke udah siap belajarnya Sebelum dimulai kita buka dulu Dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini adalah soal nomor 1 Perhatikan gambar Pembuatan magnet berikut Pembuatan magnet dan kutub magnet yang benar Oke ada 4 gambar Pembuatan magnet yang mana sih yang benar Gitu ya Ini yang pertama Cara elektromagnet Ini elektromagnet Yang ini penggosokan Penggosok ya Oke disini Kutubnya kalau dilihat Ini ada besi yang Kutub utaranya menempel dengan yang disini Berarti artinya kita tahu disini Harusnya karena dia menempel Ini pasti lawannya Selatan ya Nah kita cek Dengan pembuatan magnet Elektromagnet seperti ini Apakah disini jadinya selatan Oke sebelumnya Waktu di elektromagnet Kalau ada seperti ini Kita harus tentukan dulu Listriknya mengalir dari yang sebelah mana Nah Disini Kita anggap ini adalah sumber listriknya ya Jadi batu baterai atau apapun Kalau ada tanda seperti ini Nah kita ingat bahwa Listrik itu mengalirnya dari Kutub yang positif Nah yang positif itu Yang lebih panjang Jadi artinya dia mengalirnya dari sini ya Dari sebelah kiri Oke Nah dari sini Kemudian kita ikutin alur kawat tembaganya Berarti dia ke atas naik Nah disini teman-teman lihat Ternyata ketika naik Dia seperti terputus Artinya ini dililitkan ya Dari bagian belakang Tuh ya Nah kemudian Dia lanjut ke sini Tuh kan Kan ini kayak gak nyambung Karena dia lilitnya dari bagian belakang Kemudian ke sini Nah ketika Ini sambil diilustrasikan ya Diimajinasikan Jadi ketika Dia dililit Ke arah belakang Kemudian ke sini naik Nah tanda panahnya kan Jadi berubah ya Yang ini Ini tadinya ke atas Di sini Jadi Nah jadi turun nih Karena ngikutin arus listriknya Oke Nah kemudian Kalau turun Teman-teman ingat Kalau ini tanda panahnya ke bawah Kita lihat yang di sini Jadi pada bagian inti besinya Si kawat tembaga itu Arah arus listriknya Ke arah mana Kalau dia ke arah bawah Berarti Teman-teman ingat lagi Nah dia akan seperti ini ya Ingat pakai aturan Atau kaidah tangan kanan Jadi harus pakai tangan kanan Kalau dia ke arah ke bawah begini Berarti Yang kuku-kuku ini Atau telapak tangan ini Menghadap ke arah kita Jadi kita bisa lihat Kuku kita sendiri Tuh ya Ini artinya ke bawah kan Si kuku ini adalah Kita anggap sebagai tanda panah Oke Nah otomatis Jempol kita ini Akan menunjukkan Arah utara sebelah mana Nah Karena jempol kita di sini Berarti arah utaranya Adalah ujung besi yang Ini Oke Nah ini ujung besi ini Jadi utara Oke Nah sekarang kita lihat Ini utara Ketemu sama utara Apakah dia menempel Enggak kan Nah berarti Nomor 1 Salah Oke Caranya Salah Karena dia harusnya Kalau menempel di sini Harus menjadi selatan Oke Kita lanjut Ke nomor 2 Ini sama juga Intinya Sekarang Tapi dia Udah kasih tau Ini utara atau selatan Bener gak Oke Yang ini yang panjangnya Ada di sebelah kanan Berarti Arah arus listriknya Ngalirnya dari sini ya Dari sini Kemudian naik Nah ini teman-teman Lihat lagi Dia gak langsung nyambung Kesini Tapi kayak terputus Karena tadi Dia dililitkannya Dari bagian belakang Kemudian Baru deh Kedepan Jadi Arah panahnya Juga Turun Ya Kalau turun Tadi Sesuai gambar Kaidah tangan kanan yang ini Maka Utaranya Sesuai yang ada disitu Jempolnya Menunjuk ke arah Sebelah kanan Jadi Kutub utara yang terbentuk Di sebelah kanan Ini malah Selatan Berarti Ini juga Salah Oke Satu dua salah Wah Udah lah Otomatis Jawabannya Tiga dan empat ya Tapi kita cek Bener gak Oke Ini Adalah cara penggosokan Kita lihat Ini Digosoknya Dari sebelah Kanan ya Kan gini nih Magnetnya Set Jadi dia gosoknya begini Nah Prinsipnya Untuk penggosokan Adalah Kutub mana yang pertama kali bertemu Maka dia jadinya sejenis dengan kutub pertama tersebut Oke Nah ini kan digosok dari sebelah kiri Berarti Si Magnet Ini magnetnya Bagian utaranya Ini Nah Si kutub magnet ini Bertemu dengan Nah yang ini duluan Ya kan Walaupun Gambarnya kan Sini Tapi Tapi dia Lihat tanda panahnya Ke arah sini Jadi pasti Ini duluan yang ketemu Tuh Baru ke arah sana Jadi si utara ini Bertemunya dengan si Yang sebelah sini dulu Ujung yang ini Maka Ujung yang ini Otomatis Jadi utara Oke Betul ya Sesuai Dan Sisanya Secara otomatis Yang ini pasti jadi selatan Jadi Yang nomor tiga Betul ya Sekarang yang nomor empat Oke Ini Kutub positifnya Yang sebelah kanan Yang lebih panjang Jadi listriknya ngalir dari sini Oke Kemudian turun Ke bawah Gini Nah Ini Lihat Langsung nyambung Ya kan beda sama tadi Tuh Gak ada disini Hilang Nah kalau ini langsung nyambung Berarti Tanda panahnya langsung nih Berarti langsung seperti ini juga Nah Berarti dia turun Kan dia ini dipasangnya kebalik Oke Turun Ke bawah Kalau turun ke bawah Berarti Yang ini Yang kukunya kita lihat Karena Kuku itu tadi Kita anggap sebagai panah ya Jadi panahnya kelihatan Nah disini Jadi Otomatis Jempol disini menunjuk utara Yaitu Sebelah kanan Utaranya Sebelah kanan Berarti otomatis Yang sebelah kiri Jadi selatan Jadi ini Betul juga Oke Jadi jawabannya Udah jelas ya Tiga dan empat Oke semoga Bisa ya Kalau belum boleh diulang-ulang Silahkan Kita lanjut ke Oke Soal kedua Perhatikan gambar Pembuatan magnet Dan kutub-kutub kompas berikut Jika Kompas Didekatkan pada Magnet KL Posisi yang benar Oke Ini ada Baja KL Yang ingin dibuat magnet Dengan cara penggosokan Ini utara Nah lihat disini Digosok Arah gosoknya adalah Dari sini Nah Kalau tadi kan Panahnya ke kanan Yang ini ke Eh sorry Tadi panahnya dari kanan Yang ini panahnya dari kiri Menuju ke kanan ya Terus Begitu terus Artinya Yang pertama kali bertemu Adalah Kutub ini bertemu dengan K Ini kutub apa Kalau ini utara Berarti disini otomatis Kutub selatan Selatan bertemu dengan K Pertama kali Maka si K Jadinya Selatan Ya Ingat ya Prinsip penggosokan Dia jadinya sama Dengan kutub yang pertama kali bertemu Maka otomatis L adalah utara Nah Sekarang Kita lihat Kalau dia didekatkan Disini Kompasnya Utara yang lebih gelap Selatan yang terang Yang mana yang benar Kita lihat ya K itu kan selatan Dia dengan utara Menempel Betul ya L itu adalah utara Menempel dengan selatan Betul Jadi jawabannya Udah langsung A ya Yang ini salah L L utara Ini utara Salah Ini K Kita lihat K adalah selatan Disini Selatan Salah L utara Utara Salah Udah Jadi betul jawabannya yang A Oke Ini lebih mudah ya Karena hanya satu jenis cara Penggosokan Yang penting teman-teman Paham Bahwa Prinsipnya Kalau dengan Kutub Yang sesama jenis Dia akan bertolak Atau berjauhan Sementara Kutub yang Berbeda jenis Itu akan Dekat Atau Tarik menarik Kita lanjut Ke soal ketiga Perhatikan gambar Pembuatan magnet berikut Setelah Batang besi AB Menjadi magnet Oke Jadi ini mau dibuat Dengan cara Elektromagnet Kemudian Ini Si batang besi ini Didekatkan Itu ya Nah Sampai si batang besi ini Jadi magnet Si AB ini Kemudian Didekatkan Empat buah kompas Sebagai berikut Oke Jadi ini Caranya double ya Pertama Buat Dengan Elektromagnet Kemudian si AB Dibuat dengan Induksi Induksi elektromagnet Namanya jadinya Gabungan Nah Didekatkan Empat buah kompas Nah Kompasnya sama tadi ya Yang utara lebih gelap Yang selatan lebih terang Keadaan jarum kompas yang benar Oke Ini mirip kayak tadi Tapi ini ada dua Metode gabungan Jadi Pertama kali Kita tentukan dulu Sekali lagi Ya Ini mengalirnya Listriknya dari mana Jadi kita harus bikin dulu Si kutub Utara yang mana Kutub selatan mana Supaya A sama B ini terlihat jelas Jadi Utara atau selatan Oke Nah yang lebih panjang Tadi kutub positif Ngalirnya selalu dari kutub positif Jadi Dia ngalir dari sebelah kiri Kemudian Naik ke atas Nah kita lihat Disini Nyambung Langsung Jadi ini Tanda panahnya Ke atas Oke Kalau tanda panahnya ke atas Kebalikan yang tadi nih Kan tadi tanda panahnya ke bawah Kalau ini tanda panahnya ke atas Berarti Kita gak lihat kuku tangan kita Yang kita lihat adalah Punggung tangan kita Seperti ini Oke Nih Tanda panah ke atas ya Tuh Maka otomatis Jempol tangan kanan kita Akan menunjuk ke arah utara Yang sebelah Betul Sebelah kiri Jadi Yang kiri jadi utara Yang kanan jadi selatan Maka Si A B Karena dia didekatkan Ya Dibuat dengan cara diinduksi Atau didekatkan Maka ujung A Yang dekat dengan Kutub selatan si besi Dia jadi Otomatis utara Berlawanan ya Prinsipnya Kalau induksi Maka otomatis Si B Selatan Oke Jadi udah jelas nih Utara adalah A Yang S adalah B Nah sekarang tinggal kita lihat Kita cocokin ya Sesuai dengan Kutub kompas Si A kan tadi utara Kemudian kita lihat yang nomor 1 dulu nih Utara sama utara Nah Apakah utara sama utara dia berdekatan? Nah kan tidak ya Harusnya Ini yang menghadap ke sini adalah Selatan Yang mengarah ke sini Harusnya selatan Jadi yang 1 Salah Oke Kalau 1 salah Di sini pilihan jawabannya kita lihat Dia minta 3 Jadi otomatis 2, 3, 4 Pasti benar Tapi kita cek lagi ya Yang A Kan utara Dia ketemu sama yang terang selatan Betul Yang B adalah selatan Ketemu sama yang gelap Betul Ini juga ketemu sama yang gelap utara Betul Jadi jawabannya 2, 3, 4 Oke Gampang ya Oke Sekarang kita lanjutin Ke soal nomor 4 Oke Ini adalah soal trafo Jumlah lilitan primer Sebuah trafo 5 kali Dari lilitan sekunder Jika kuat arus sekunder 2 ampere Dan daya keluaran trafo 50 watt Tegangan primer Dan arus primernya Masing-masing adalah Oke Ini ada kesalahan pengetikan Jadi langsung diperbaiki ya Kita tulis dulu di ketahuinya Disini NP-nya 5 kali NS Maka kalau kita kasih angka NS-nya 1 Maka NP-nya 5 gitu ya Karena 5 kalinya NS Biar mudah Kamu kasih disini 100 ya Berarti disini tinggal 5 kali 100 500 Terserah bebas IS-nya 2 ampere PS-nya Disini keluaran Keluaran itu artinya sekunder ya Jadi PS itu 50 watt Kemudian yang ditanya VP dan IP Oke Nah Karena disini yang ditanya VP Berarti Sesuai dengan rumus trafo Kita ingat persamaannya Itu membutuhkan VS nih Tapi disini belum ada VS Nah Gimana cara nyari VS Oke Kalau teman-teman ingat Di materi listrik Jadi Daya listrik itu adalah V kali I-nya Nah kita bisa dapet Dari rumus ini nih Oke Jadi P sama dengan V kali I Maka V-nya Kalau kita balik Adalah P dibagi I Karena kita mau carinya sekunder Maka ini pakai semua sekunder ya VS berarti adalah PS dibagi IS 50 Bagi 2 25 Nah ini baru sekunder Sekarang barulah Kita cari VP Pakai rumus trafo Oke NP per NS Sama dengan VP per VS Kita masukin angkanya NP-nya 5 NS-nya 1 VP yang ditanya VS-nya 25 Nah Kalau udah Kali silang ya 5 kali 25 Kemudian dibagi sisanya 125V Oke Itu baru VP Sekarang kita cari IP Sama pakai rumus juga Nah tapi rumusnya Kalau yang ini kan PP Yang ini S Kalau I ya Jadi NP per NS Sama dengan IS per IP Kita masukin angkanya NP-nya 5 NS-nya 1 IS-nya ada di sini Di soal 2 IP-nya kita cari Oke Kali silang Berarti 2 dikali 1 Dibagi sisanya 5 Oke Karena yang mau kita cari adalah IP ya 1 kali 2 bagi 5 0,4 Jadi jawabannya B Oke bisa ya Sekarang kita menuju Ke soal terakhir Soal kelima Perhatikan gambar Transformator berikut Tegangan sekunder Dan kuat arus sekunder Oke yang ditanya adalah VS dan IS Kita cek dulu yang diketahui Di sini VP-nya 220V Di sini dia sudah kasih penjelasan primer Ini sekunder ya Jadi di sini otomatis 220V adalah VP Kemudian di sini ada 110V Nah ada di primer Berarti dia adalah daya P primer 110V NP-nya 1200V NS-nya 300V Yang ditanya VS dan IS VS kita bisa dapetnya pakai rumus yang tadi Ya NP per NS sama dengan VP per VS Oke kita cari ya NP-nya 1200 NS-nya 300 VP-nya adalah 220 VS-nya yang dicari Maka kita kali silang 300 kali 220 Dibagi 1255 Oke udah dapet nih Antara A sama B Sekarang tinggal cari Kuat arus sekunder Oke Nah Kalau tadi kan Sebenarnya Kalau udah dapet VS Terus di sini ada P Ada daya Teman-teman tahu Karena ini adalah trafo ideal Kan tidak disebutkan Kalau tidak disebutkan Efisiensinya berapa Artinya ini trafonya ideal Ya Karena trafo ideal Maka efisiensinya itu 100% Apa artinya? Artinya Daya yang masuk Besarnya sama dengan daya yang keluar Jadi P primer sama dengan P sekunder Oke Maka Kalau P primernya 110 Watt Berarti P sekundernya juga 110 Nah kita bisa cari IS Pakai rumus listrik yang tadi nih Ya P sama dengan V kali I Nah karena yang mau kita cari adalah I sekunder Berarti ini Pakainya juga sekunder Ini V-nya juga sekunder Jangan ketuker Pakai primer ya Nah masukin angkanya IS berarti adalah P dibagi V Yaitu PS dibagi VS PS-nya 110 VS-nya yang tadi udah kita cari 55 110 bagi 55 2 Oke Jadi jawabannya yang ini Yang B Oke Gampang ya Bisa ya Oke teman-teman Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada salah Berdirilah dengan tegak Jangan patah Hanya karena beberapa kalimat Jangan goyah Hanya karena hentakan Bukankah setiap kita terlahir dengan jiwa pemenang Klasipa Terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh